Pendapat pertama mengatakan bahwasannya wukuf di mustalifah wajib Dan yujbaru bidam sehingga bisa ditutup dengan bayar dam Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama dan diantaranya adalah imam yang empat Baik imam malik, imam abu hanifah, imam as syafi'i, dan imam ahmad Berkata imam al-Nawawi di dalam kitab al-Majmuk Kodi Abu Tayyib dan para ulama di matahab kami mengatakan Ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf maupun ulama-ulama belakangan Dalilnya ada dua yang digunakan oleh mereka Yang pertama adalah hadis Urwah bin Mudaris Beliau bertemu dengan Nabi SAW dari Ta'if Ta'if itu diarah bisa disebut timurnya Kota Arafah terus ke timur nanti jadi ke Ta'if Nah ketika itu Urwah bin Mudaris Habis ketemu dengan Nabi SAW di Muzhalifah Kemudian bertanya Waya Rasulullah saya sudah datang dari Ta'if Dan tidak ada satu gunung pun kecuali saya sudah melewatinya sudah hukuf disana Maka Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang bertemu dengan kami di solat ini solat subuh Dan dia sudah mendatangi Arafah malam ataupun siang Maka hajinya telah sempurna Dan dia sudah bisa melakukan tahalul nanti setelah selesai ibadahnya Begitu juga hadis Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Dailami Yang meriwayatkan hadis Nabi SAW Barang siapa yang bertemu Atau barang siapa Yang bisa berada di Arafah Meskipun di akhir-akhir malam Sebelum subuh Bisa jadi 10 menit sebelum subuh misalkan Maka Anahu tamma hajuhu Maka hajinya sudah sempurna Para ulama pun menjelaskan Kalau bertemu Arafah kok di akhir waktu subuh Maka bisa dipastikan dia Tidak ketemu Muzalifah nanti Bisa jadi seperti itu Sehingga dari ini digunakan hukum Wajib oleh para ulama Jadi ini gabungan dua hadis Di sini bertemu dengan kami Yaitu bertemu dengan Nabi di Muzalifah Kalau di sini Melakukan hukumnya di akhir-akhir Malam hari Arafah itu Digabungkan maka jadi hukum wajib oleh sebagian ulama Baik dan ini biasanya yang kita gunakan Dulu ketika kita belajar Bahwasanya hukum wukuf di Muzalifah adalah wajib Dan ditutup dengan bayardam apabila tidak bisa dilakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!